Kita masih belajar tentang elektrostatis. Ada empat hal. Pertama, terkait hukum kolom. Ini adalah gaya, ya disebut gaya elektrostatis. Gaya yang diakibatkan oleh adanya dua muatan yang saling berdekatan. Kalau saya di sini punya muatan satu, muatan satu, maka muatan satu ini akan menerima gaya akibat adanya muatan yang kedua. Kemudian, selain hukum kolom, ada juga medanistrik. Tolong diingat definisi dan persamaannya. Baik itu hukum kolom ataupun medanistrik, dia mempunyai sifat superposisi. Memenuhi prinsip superposisi. Jadi, kalau ada beberapa, maka dia bisa akan memberikan efek. Jadi, kalau misalnya ada dua, maka kedua-duanya akan memberikan efek. Demikian juga kalau ada tiga, empat, dan seterusnya. Termasuk kalau misalnya sistemnya tidak titik, tapi sistemnya kontinu. Seperti misalnya contoh ini, muatan yang dia tersebar pada sebuah batang. Ini kan kontinu. Maka, kita juga harus memperhitungkan setiap muatan ini, efeknya apa. Setiap bagian kecil. Setiap bagian kecil dari muatan di sini, misalnya, efeknya apa terhadap titik yang kita tinjau. Itu yang kedua. Kemudian, selain itu, kita juga punya hukum gaus. Hukum gaus ini sekali lagi alat bantu untuk menghitung medan listrik. Kenapa hanya medan listrik, kenapa tidak gaya? Karena kalau kita sudah tahu medan listrik, maka kita bisa mengetahui gaya elektrostatisnya seperti apa. Demikian juga nanti kita bisa mengetahui potensial listrik dan energi potensial listrik itu dari medan listrik. Ini yang sebelumnya kita bahas. Semoga masih ingat ya. Energi potensial, ini analoginya sama dengan energi potensial gravitasi. Kalau di sini, kalau di sini titik tahingga, ini dianalogikan sama dengan lantai, di mana potensialnya bernilai 0. Energi potensialnya bernilai 0. Kalau dia ada di satu posisi di sini, ya ini analoginya sama dengan muatan ini ada di posisi ini. Kalau yang ini dilepas, kita tidak melakukan apapun, maka dia akan bergerak ke sini. Demikian juga dengan ini. Kalau kita tidak melakukan apapun, tergantung nanti potensial di sini apa, jenis muatannya apa, dia bisa bergerak ke sana atau ke sini. Nah, energi yang dipakai sehingga dia bergerak itu kita sebut sebagai energi potensial listrik. Demikian juga dengan ini. Energi yang nanti dipakai sehingga dia bergerak ke bawah, padahal kita tidak melakukan apapun, itu adalah energi potensial gravitasi untuk kasusnya. Ini bisa kita dapatkan dari yang ini itu usaha, definisi usaha secara umum itu seperti ini ya. Integral dari F kali DR. F ini adalah gaya, DR ini adalah perpindahan. Jadi usaha itu selalu dikaitkan dengan gaya dan perpindahan. Kalau kita melakukan gaya, tapi tidak menyebabkan adanya perubahan, maka dalam fisika itu disebut tidak melakukan usaha. Jadi kalau Anda melakukan gaya untuk mendorong tembok misalnya, tapi temboknya tidak bergerak, maka dikatakan Anda tidak melakukan usaha. Atau usahanya sama dengan nol, atau usahanya ya bisa dianggap sia-sia. Karena tidak melakukan, tidak membuat adanya perubahan. Ini bisa didapatkan, ini yang kita kemarin dapatkan, K kali K1, K2 dibagi dengan R. R ini adalah jarak antara K1 dan K2. Ini juga perlu diingat ya, dia bukan faktor, tapi skalar. Kemudian jenis muatan perlu dimasukkan, kemudian ini juga berlaku prinsip superposition. Kemudian kemarin ada potensial listrik. Kemudian ini adalah usaha perunit muatan. Kemarin kita lihat dia analoginya sama dengan F dan E. Ini adalah U dan V. F ini gaya ini adalah sama dengan medan listrik dikalikan dengan muatan. Demikian juga dengan ini. Energi potensial listrik ini sama dengan potensial listrik dikalikan dengan muatan. Kalau kita rangkum kemarin, ada empat. Ini gaya elektrostatis atau gaya kolom. Ini adalah medan listrik. Ini adalah energi potensial dan ini adalah potensial listrik. Anda perhatikan persamaannya mirip-mirip. Tolong jangan terpukar. Tentu dari sini kita bisa membuat hubungan antara keempat ini. Yang ini KQQ dibagi F kuadrat. Ini K kali Q dibagi R. Maka antara F dan E kita bisa dapatkan hubungan ini. Demikian juga antara U dan V. Kita bisa dapatkan hubungan itu. Demikian juga F dengan U dan E dengan V. Ini kemarin contohnya ini. E ini adalah sama dengan turunan V terhadap posisi X. Kalau dia hanya pada sumber X. Jadi antara E dan V yang ini. Antara ini dan ini. Kalau Anda lihat kan hanya berbeda jarak saja. R. Kalau mau lebih formal ditulisnya seperti ini. Dia adalah, eh itu adalah turunan V terhadap posisi. Sekali lagi sistemnya bisa sistem titik. Muatan titik atau kumpulan titik. Atau satu lagi yang kontinu. Ada tiga itu. Kemarin kita berikan contoh ini untuk yang muatan titik. Yang ini paham semua? Misalnya ini yang ditanyakan itu adalah V potensial listrik. Kalau medannya diketahui. Nah, sebenarnya ini masih umum ya. Medan itu di sini adalah ini. Maka kita dapatkan V itu adalah ini. Semoga Anda melihat lagi ya di rumah. Kemudian ada kumpulan titik. Kemudian dicontohkan ada empat buah titik. Empat buah muatan titik. Titik, K1, K2, K3, K4. Kalau ditanya berapa potensial listrik di titik P di sini. Maka ini adalah potensial listrik di titik P akibat muatan K1. Potensial listrik di titik P akibat muatan K2, K3, dan K4. Semuanya digabungkan. Maka ya kita tuliskan. Ini kemarin catatannya. Kalau ada muatan yang negatif, tolong dimasukkan jenis muatan. Oke, perhitungannya sepertinya tidak ada masalah. Kemudian ada muatan yang kontinu juga. Kemarin contohnya adalah batang. Kalau ditanya berapa potensial listrik pada sebuah titik, titik P, ini titik P, yang dia letaknya ada di salah satu ujung dari batangnya. Maka apa yang terjadi? Ya, kita bisa lihat di sini. Karena ini bukan faktornya, maka ini akan lebih mudah dibandingkan ketika mencari gaya atau medan listrik. Kalau kasusnya ini adalah medan listrik, maka kita perlu lihat medan itu arahnya ke sini misalnya. Maka kita bagi dua, ada yang Y, ada yang S. Ada yang cos theta, ada yang sin theta. Tapi untuk ini, untuk potensial ini, dia bukan faktor. Sehingga ya kita tidak perlu tahu arahnya kemana. Pokoknya titik yang ini, potongan kawat ini akan memberikan efek potensial sebesar DV di sini. Jadi tidak perlu ada pembagian sin dan cos. Yang ini, maka ya kita tinggal potong kecil-kecil, kemudian jumlahkan, jumlahkan itu integralkan. Integralkan DV-nya, kita dapatkan ya ini. Seperti ini. Yang di sini, paham nggak? Ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tentu ini satu dimensi ya. Kita juga bisa buat, misalnya untuk yang dua dimensi. Misalnya contohnya, kemarin itu apa? Sebuah disk. Jadi, ini bukan cincin, tapi dia dua dimensi. Dia memiliki luas. Nah, kalau ditanya berapa potensialistik di titik P di sini, yang dia ada tepat di atas titik tengah dari disk ini. Bagaimana menyelesaikannya? Ada yang tahu? Dan tentu saja V ini adalah V ini yang integral DV. DV itu adalah, kalau ini DV, ini potensialistik yang diakibatkan oleh potongan DA, potongan DA dari disk ini. Potongan DA yang di dalamnya ada DQ akan mengakibatkan potensialistik sebesar DV. Yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan semua potongan yang ada di sini untuk menjadi DV. Nah, tentu mendefinisikan DA menjadi penting. DA itu, kalau kita punya ini, ini rapat muatan persatuan luas adalah total muatan dibagi dengan total luas. Oh, ini sama dengan DQ dibagi DA. Maka DQ sini adalah rapat muatan kali DA. Tinggal DA-nya apa? Kalau ini adalah disk kita, DA itu yang mana? Ini tampak atas ya. Ini tampak atas. kalau mau mudah, kita bisa buat seperti ini. Kemudian ya, kita pecah seperti ini. Terbayang ya? Nah, yang ini satu potong ini, kita sebut DA. Kalau mau lebih mudah lagi, kita nggak usah potong seperti ini. Nah, kita buat satu lingkaran seperti ini saja. yang ini, yang saya arsir ini adalah DA. Kalau seperti ini, maka total luasnya itu adalah jumlahkan saja DA yang ini, lingkaran yang ini, kemudian selanjutnya lingkaran yang sini, demikian seterusnya. Maka DA ini sama dengan ya 2VR. 2VR itu keliling lingkarannya dikali dengan DR. DR itu adalah tebalnya. Jadi kalau saya punya keliling lingkaran itu ini, kali tebalnya itu kan jadi di luas ya. Jadi DA. Kemudian tinggal integralkan saja A ini adalah integral DA. Dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan ya berapa? R misalnya. Maka kita dapatkan total keseluruhan luasnya. Ini bisa dipahami nggak? Kelihatan nggak? Kalau ada yang nggak kelihatan, mau maju ke depan nggak bisa. Bisa. prinsipnya A ini adalah total luasnya. Maka kita perlu membuat menjumlakan semua total luasnya. Nah DA di sini, DA di sini adalah 2VR. 2VR itu ini keliling dikali dengan tebalnya. Ini adalah tebalnya DR. Berarti kan seperti ini. Berarti kita sudah dapat luas yang ini. Nah sekarang selanjutnya tinggal jumlahkan saja dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R. Berarti kan kita menjumlahkan semuanya ini. Maka kita dapatkan total luasnya. Nah yang ini bisa kita manfaatkan di sini. Maka DQ ini sekarang ada ini. 2VR DR. ini DQ. Kembali ke sini. P ini adalah integral DV. DV-nya itu adalah V itu V ini sama dengan kalau dilihat persamaan yang atas ya. Nah ini. K kali Q dibagi dengan R jarak. makanya ini adalah K kali Q ini DV ya. Berarti ini adalah DQ bagi dengan R. Karena K-nya konstan. R-nya berubah. Maka ini K DQ-nya tadi DQ-nya itu adalah yang ini. Ini kali 2VR DR. 2VR DR dibagi dengan R. Integral dari 0 sampai R. R-nya. Nah R yang ini yang mana? Kalau lihat yang ini ini beda dengan yang atas ini ya. R yang ini itu jarak dari muatan ke titik yang kita ingin tinjau. Mungkin ini saya kasih aksen aja. berarti kalau ini Z katakan itu Z yang ini adalah R maka R aksen R ini adalah R aksen kuadrat tambah Z kuadrat. semoga Anda enggak bingung. Bingung enggak? Kalau R aksen yang atas ini dia kan terkait kita dapatkan kan dari DA yang ini. DA ini terkait dengan total luas dari disk ini. Berarti yang ini. Nah kalau R yang ini yang dari V ini yang ini ini adalah jarak dari muatan ke titik yang ingin kita tinjau berapa potensial listriknya. Maka kalau kita lihat gambarnya ini R itu yang ini jarak dari ini deki ke titik P yang kalau mau dibuat menjadi R aksen ya ini. Oke ya. sebenarnya sampai sini kalau Anda bisa sampai sini oke setelah ini tinggal matematika seperti yang kemarin rasanya kita pernah mengajakkan yang ini. Kalau mau Anda bisa lihat tabel integral kalau mau kalau enggak ya bisa pakai trigonometri tapi mungkin lebih panjang lagi. K itu 1 per 4 P epsilon 0 bentar disini ada ada ini harusnya ini ini 2 P tinggal integral R aksen bagi R aksen kuadrat tambah Z kuadrat. Oke. nah ini yang perlu dilihat di tabel integral. Kalau ini muncul soal misalnya soal seperti ini muncul di ujian ya yang ini jadi tanggung jawab Anda ya bagaimana mengintegralkan ini 2 P kalau soal ujiannya SI soal soal seperti ini beberapa kali muncul jadi tolong di tolong dipelajari ini 2 tinggal hasil integral ini 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 adalah R kontrak ini oke prinsipnya paham gak ada disini ada yang belum paham boleh apa maaf oh iya boleh kalau ada yang mau ke toilet langsung aja yang di rumah paham gak saya agak sering mengulang ini karena gak tau ya kalau misalnya acuannya apa karena di semester 2 itu memang banyak ya banyak kasus yang harus diselesaikan dengan integral contohnya seperti ini karena kasusnya itu bukan hanya muatan titik tapi bisa muatan yang kontinu dan kalau nanti tadi soal ujiannya SI ya biasanya ini juga beberapa kali mungkin jadi tolong di perhatikan kalau Anda tidak langsung paham nanti tolong dibaca lagi catatannya kemudian tolong dipahami walaupun ada yang belum paham silahkan ditanyakan oke ya tolong isi ini yang ini oke kalau oke saya akan lanjut saya perlu foto dulu dari belakang nanti kalau ada yang mau apa notes ini saya upload juga di MS team tapi saya berharap Anda mencatat juga karena tentu akan beda antara mencatat sendiri dengan catatan yang dibuat oleh orang lain silahkan tambahkan kata-kata sendiri dan oke ya kalau ini sudah saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya intinya disini disini kita punya empat hal ada gaya ada medan listrik ada energi potensial dan potensial listrik keempatnya saling berhubungan kalau misalnya diketahui medan listrik misalnya kita bisa mencari potensial listrik atau energi potensial atau nanti gaya elektrostatis makanya hukum gaus itu khusus untuk mencari medan listrik karena itu jadi kuncinya tolong ingat juga sistemnya ada tiga ada titik kumpulan titik atau benda yang kontinu kalau yang titik mungkin lebih mudah ya kalau yang kontinu mau tidak mau matematikanya lebih sulit tidak lebih sulit sih tapi lebih menantang sedikit lebih semuanya ini konsep dasarnya empat ini nanti selanjutnya adalah bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep ini kalau misalnya ditanya aplikasinya apa dalam kehidupan sehari-hari ya jawabannya mudah semua peralatan elektronik yang kita gunakan menggunakan prinsip prinsip yang tadi dibahas sekarang kita lihat selanjutnya itu adalah kapasitor biasanya dan kapasitansi kapasitor itu apa kapasitor itu adalah sebuah komponen elektronik kapasitor ini alat yang katakanlah bisa menyimpan energi energi listrik ya sama halnya seperti baterai kita bisa menyimpan energi listrik pada baterai cuma bedanya apa kalau baterai itu misalnya ini baterai kalau kita sambungkan yang bagian positif dan negatifnya kemudian nanti ada harus mengalir kita intinya bisa melepaskan energi yang tersimpan pada baterainya tetapi dia akan berjalan dengan lambat dengan lambat itu dalam artian sedikit demi sedikit tapi kalau kita menggunakan kapasitor kapasitor itu kita bisa melepaskan semua energinya itu dalam waktu yang sangat singkat dalam waktu yang sesaat jadi energi yang ada dalam kapasitor itu bisa kita lepaskan dalam waktu yang sangat singkat mungkin contohnya kalau Anda punya HP misalnya bleach itu kan cahaya yang kerang dan sesaat mungkin bisa dilihat pengaplikasian kapasitor secara kasat mata dengan tadi misalnya bleach bleach itu energinya disimpan kemudian dilepaskan dalam waktu yang seketika maka itu prinsip dari kapasitor mungkin nanti di bab-bab selanjutnya kita bahas dengan lebih detail terkait dengan bagaimana prinsip dari kapasitor tapi sekarang di awal kita perlu tahu bahwa kapasitor itu pada prinsipnya adalah alat yang dapat menyimpan energi listrik dan dia dapat melepaskannya dalam waktu yang cepat atau seketika kapasitor itu ini tidak saya tulis ya jadi tolong tulis sendiri kalau Anda merasa itu penting untuk ditulis kapasitor itu biasanya dilambangkan seperti ini dilambangkan sebagai dua buah plat yang sejajar yang satu lambangnya saja seperti ini ya tapi dia kenapa dilambangkan seperti itu ini dianggap sebagai dua buah plat yang sejajar yang satu bermuatan positif yang satu bermuatan negatif jadi yang satu memiliki muatan plus key misalnya yang ini adalah minus key kapasitor itu bentuknya ada yang plat ada juga yang bola ada yang juga yang silinder tapi kalaupun dia silinder misalnya silinder itu seperti ini ini yang bagian dalamnya muatannya positif ini yang luarnya negatif kalau Anda perhatikan antara yang luar dan dalam ini dia juga sejajar jarak antara ininya sama demikian juga yang bola yang dalam ini positif yang luar ini yang negatif jarak antar platnya sama dan kalau kita anggap dia sangat besar atau kita ambil bagian yang kecil maka ya dia tetap bisa dianggap sebagai sebuah dua buah plat yang sejajar sejajar itu kan artinya ini kalau diperpanjang tidak akan ketemu dengan yang ini makanya dilambangkan seperti ini kira-kira walaupun bentuknya tidak harus plat plat itu ya ini yang positif ini yang negatif nanti kita bahas satu-satu kalau dia plat atau silinder atau bola akan seperti apa atau komponen yang dapat listrik dan dia dapat dapat melepas ya kira-kira seperti ini kapasitor fungsinya apa ya tadi menyimpan energi listrik dan bisa melepaskan seketika tentu kalau kita masukkan nanti dalam rangkaian listrik dia akan memiliki banyak sekali kegunaan mungkin nanti kita lihat di depan ini kapasitor kemudian kapasitansi kapasitansi itu apa ada yang tahu kapasitansi ini adalah besaran yang menggambarkan banyaknya muatan yang harus diberikan sehingga kapasitor ini akan memiliki beda tegangan sebesar V delta V atau kalau mau ditulis kapasitansi itu C ini adalah sama dengan Ki dibagi delta V dari persamaan ini Anda bisa lihat bahwa kapasitansi ini kapasitansi ini adalah ini besaran yang menggambarkan banyaknya muatan yang harus diberikan sehingga beda tegangan antara dua lat kapasitor itu adalah delta V kalau tadi ini kapasitor ini ada plus ada negatif ada plus ada negatif ini kan Ki Ki ini dan Ki ini kan sama cuma yang satu plus satu negatif nah kapasitansi ini sekali lagi ini adalah besaran yang menggambarkan berapa banyak Ki perlu kita berikan sehingga antara lat kapasitor ini dia memiliki beda tegangan sebesar delta V ini menggambarkan besarnya kapasitansi yang ini juga nanti akan menggambarkan secara fisis berapa kapasitas dari kapasiternya bisa dipahami gak kalau dilihat satuannya ya ini Ki itu kolom muatan itu kan kolom kolom delta V ini adalah volt yang ini adalah sama dengan parat jadi parat atau F ini adalah kolom dibagi volt ini juga tolong dengar satuan kapasitansi itu adalah parat oke ya sampai sini oke jadi ada kapasitor yang merupakan alat ini yang dapat menyimpan energi dan dapat melepaskannya seketika ada beberapa jenis kapasitor ada yang plat sejajar yang ini katakan plat sejajar yang ini silinder yang ini bola tapi ketiga ini tetap dilambangkan seperti ini seperti halnya plat sejajar kemudian kapasitor ini kapasitasnya ditentukan oleh besaran yang kita disebut sebagai kapasitansi yaitu banyaknya besaran yang menggambarkan berapa banyak nilai k perlu ditambahkan supaya beda potensial antara kedua plat kapasitor ini adalah sebesar delta V satuannya adalah para ya ada yang membedakan kita bahas sekarang satu-satu kita lihat dulu misalnya ping sejajar yang paling mudah pertama kalau kita bicara kapasitor tentu besar parameter atau besaran yang mewakili mewakili kapasitor itu adalah kapasitansi makanya kalau kita ingin tahu tadi bedanya kalau kita tadi ingin tahu bedanya maka kita perlu melihat kapasitansinya berapa kapasitansinya seperti apa kapasitansi untuk ini kapasitansi untuk kapasitor teping sejajar kalau kita gambarkan misalnya saya punya yang ini yang bagian atas sini yang muatannya positif yang bagian bawah sini muatannya negatif yang ini muatannya positif misalnya positif kapasitor keping sejajar itu kalau digambarkan kira-kira seperti ini sebetulnya ini dua dimensi bentuknya seperti ini yang atas ini positif semua kemudian ada keping yang bawah ini yang negatif tapi kalau dilihat dari samping kira-kira bentuknya seperti ini tapi ini bukan tali bukan batang tapi keping yang dua dimensi seperti ini nah berapa kapasitansinya ini saya kasih ya ini 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 bukan bukan batang kapasitansi itu adalah k dibagi delta P key nya ya ini plus key ini minus key yang di bawah sini key nya oke bisa kita tahu sekarang tinggal delta V nya delta V ini kalau Anda ingat yang di atas yang di atas itu delta V itu delta V ini ini adalah E atau delta E kali dengan D atau R D itu kita lihat D itu jarak misalnya ini adalah D masih ingat ya E itu apa K kali key kali key dibagi R betul ya saya salah K kali key dibagi R kuadrat sedangkan V ini adalah K kali key dibagi R maka hubungan ini dan ini V itu ya adalah E kali D atau kali R kalau disini R itu ya jarak dari muatan ke titik yang kita tinjau maka disini delta V itu adalah nah sekarang kalau Anda lihat kalau masih ingat yang sebelumnya juga kita pernah bahas untuk medan listrik pada bidang yang tahingga masih ingat saya ke atas sedikit agak ngelag kalau Anda lihat yang ini ini itu ada apa bagian yang ini ini itu eh ini itu lembaran lembaran jadi lembaran seperti ini yang dia bermuatan positif karena muatannya positif medan listriknya itu kan ada yang ke atas ada yang ke bawah kalau dilihat dari samping seperti ini tentu ada yang kalau lembarannya seperti ini ada yang ke kanan ada yang ke kiri ini sama seperti ini nah kita kemarin atau sebelumnya kita mencari kita mencari berapa medan listrik pada jarak tertentu atau berapa kalau disini berapa medan listrik yang dikeluarkan oleh lembaran yang mengandung muatan ini kemarin kita dapatkan besarnya adalah ini nah konduktor itu terdiri dari lembaran yang seperti ini yang satu positif yang satu negatif maka untuk yang positif saja sebentar ya saya balik lagi nah kapasitor itu kan terdiri dari lembaran yang positif yang tadi dia akan mengeluarkan medan ke atas dan ke bawah kemudian ada lembaran yang negatif nah lembaran yang positif itu kalau kembali ke gambar yang ini berarti kan disini medannya ada yang kesini ada yang kesini dan besarnya berapa tadi berapa kapat muatan dibagi dengan 2 epsilon 0 yang tadi ya kapat muatan bagi 2 epsilon 0 ini untuk yang lembaran atau lembaran yang positifnya tapi kapasitor itu ada yang positif ada yang negatif untuk yang negatifnya berarti medannya itu kan menuju ke sini medannya itu menuju ke situ menuju ke sini sama yang ini nilainya ini ada yang yang ini ke sini menuju yang negatifnya satu yang ke sini nah kalau kita perhatikan di sini kita memiliki tiga daerah ini daerah satu daerah dua daerah tiga di daerah satu ini di daerah satu ini dia dipengaruhi oleh dua buah medan listrik satu medan listrik akibat lembaran yang positif yang arahnya ke atas satu medan listrik akibat lembaran yang negatif yang ini yang kalau saya teruskan dia ada yang kesini yang hitam ini yang negatif negatif itu kan keping yang negatif ini kan medan listriknya masuk menuju ke dia nah di daerah satu ini dia akan dipengaruhi oleh dua satu akibat yang positif ke atas satu akibat yang negatif ke bawah bisa ditangkap demikian juga yang di bawah sini yang di bawah sini ada yang akibat medan listrik menuju ke ping yang negatif ke atas sini ada juga yang akibat muatan yang positif yang disini yang dia akan menuju ke bawah sini yang besarnya dua-duanya sama kalau Anda lihat ini besar medan listrik di sini untuk yang positif rapat muatan dibagi dua epsilon nol untuk yang negatif juga sama rapat muatan dibagi dua epsilon nol cuma yang satu arahnya ke atas satu ke bawah maka di daerah satu ini dia akan saling menghilangkan demikian juga di bawah sini akibat yang orange yang orange itu ini kemudian yang hitam juga sama ini dua epsilon nol tapi karena arahnya satu ke bawah satu ke atas ini juga saling menghilangkan hingga sisa di daerah dua sini di daerah dua sini kalau Anda perhatikan ada dua akibat medanistik satu akibat yang positif yang arahnya ke bawah yang warna orange ini satu akibat yang negatif yang juga ke bawah yang arahnya ke bawah yang warna hitam seperti satu yang ini satu lagi ya ini dua epsilon nol maka ini kita tambahkan karena arahnya sama masing-masing ke bawah maka di daerah dua sini total medianistiknya itu adalah berapa ini dibagi dengan epsilon 0 kalau kita jumlahkan ini kalau kita jumlahkan jadi saya dipahami bisa dipahami nah maka ini nilai E yang ini ini adalah rapat muatan dibagi epsilon 0 kali D ini E-nya ini kali D maka C-nya adalah Ki dibagi delta V delta V-nya itu ini bagi epsilon 0 kali D oke ya ini bisa disederhanakan Ki-nya sendiri ini kan rapat muatan dikalikan dengan A ya rapat muatan itu total Ki dibagi dengan A maka Ki itu adalah rapat muatan persatuan luas dikalikan dengan luas maka kita dapatkan total Ki nah Ki yang ini kita bisa ganti jadi rapat muatan dibagi kali luas dibagi dengan rapat muatan kali D maka ini bisa kita hilangkan akhirnya kita dapatkan C ini adalah epsilon 0 A dibagi dengan D nah jadi nilai Ki jadi kapasitansi untuk kapasitansi untuk kapasiter keping sejajar itu adalah sama dengan epsilon 0 A dibagi dengan D epsilon 0 kalikan dengan A luasnya dibagi dengan D D ini jarak antara keping yang positif dan negatif bisa dipanggil ini untuk yang keping sejajar berarti nilai kapasitas nya di kali dibagi dengan D salah satu keping jadi ini kan ada dua A itu demikian juga dengan Ki itu karena keping yang atas itu plus Ki yang bawah juga minus Ki dengan luas yang sama jadi kalau ditanya Kinya Kinya salah satunya A nya juga salah satu ini untuk yang keping sejajar bisa dipanggil bagaimana untuk yang silinder prinsipnya sama cuma geometrinya agak berbeda saya tulis kapasitas si kalau untuk silinder bentuknya tadi ini ada silinder yang muatannya positif ini bagian dalam kemudian di luarnya ada juga silinder ini yang muatannya negatif jadi ada yang positif yang di dalam yang negatif yang di luar kalau yang tadi ada yang keping positif ada keping yang negatif tapi dia berdampingan kalau yang ini satu di dalam satu di luar mau tanya kalau yang keping tadi tapi luas keping yang berbeda itu gimana apa masih sama kayak gitu atau kalau kapasitor luas kepingnya harus sama demikian juga dengan yang silinder atau bola dia harus satu konsentris konsentris satu titik pusat jadi kalau ini silindernya disini silinder yang kedua itu misalnya kalau tampak atas titik pusatnya itu tidak boleh berbeda jadi harus sama demikian juga yang ini untuk yang keping ini harus sama sehingga muatan yang ada di keping positif itu ada pasangannya di bawah yang silinder seperti ini kalau ditanya kapasitasinya sama ki dibagi delta P beda potensial antara keping yang positif dan yang negatif ini delta P K yang mana K yang dalam ini plus K yang luar ini minus K jadi K nya juga sama besarnya cuma yang satu positif satu negatif K ini nanti ambil nilai yang ini delta V itu beda potensial antara keping yang silinder yang dalam dengan yang luar mencarinya juga sama delta V ini adalah E dikali dengan D D ini jarak antara yang dalam dan yang luar berarti kan kembali lagi kuncinya itu mendapatkan nilai E di sini kasus yang atas ini kita dapatkan nilai E ini dari mana ini saya langsung tulis karena sudah kita kejakan sebelumnya kalau Anda ingat ini ketika kita membahas hukum gaus kalau tadi kembali ke atas didapatkan ini dari hukum gaus yang kita membuat silinder seperti ini sebagai permukaan gaus nanti kalau belum paham tolong dilihat sama dengan ini E yang ini juga perlu kita dapatkan dulu untuk mencari kapasitansi dan kembali kita bisa menggunakan hukum gaus di sini jadi akan kembali lagi ke situ ya karena E ini adalah medianistik diantara kapasitornya maka kita buat permukaan gaus yang warna merah ini diantara yang dalam dan yang luar mungkin saya agak cepat ini yang merah ini permukaan gaus nya permukaan gaus berapa E nya hukum gaus itu E DA sama dengan key enclosed bagi epsilon 0 E nya yang kita cari DA nya adalah luas permukaan gaus nya karena E dan DA ini sejajar yang untuk kasus ini sejajar makanya ini jadi E kali A A nya itu adalah 2 VR kali L kelilingnya dikalikan dengan panjang ini untuk yang kulit silindernya sedangkan untuk yang bagian atas ini dan A bawah sini dia akan memberikan nilai yang 0 karena pekalian E dan A nya itu akan tegak lurus ini juga beberapa kali kita bahas tolong diingat maka ini key enclosed itu kalau silinder dalam ini dia memiliki biasanya dia diwakili oleh rapat muatan persatuan panjang ini tiga dimensi cuma dianggap sebagai sebuah batang saja yang panjang ini key dibagi L maka key enclosed itu adalah rapat muatan biasanya nanti yang diketahui rapat muatan persatuan panjang dibagi dengan L Epsilon 0 maka E ini akan menjadi L ini hilang sisa menjadi rapat muatan dibagi 2 P Epsilon 0 kali R R itu jarak antara kalau disini adalah D oke bentar ini R itu ini ya luas permukaan gausnya berarti jarak dari pusat ke dimana permukaan gaus itu ada sampai sini oke ini kita dapatkan E nya sama seperti tadi di atas E nya itu karena sudah sudah didapatkan sebelumnya saya langsung tulis ini tapi bisa didapatkan dari hukum gausnya nah sekarang yang ingin kita tahu itu adalah C nya bentar V itu delta V ini ini tidak bisa langsung kita talikan dengan D E nya kenapa karena disini E itu tergantung pada R beda dengan yang di atas ini kalau Anda lihat E itu dia tidak tergantung pada posisi dia hanya rapat muatan dibagi 2 epsilon 0 disini kan tidak ada posisi makanya yang di atas ini E yang di atas yang warna hitam ini besarnya sama dengan E yang warna orange ini karena arahnya berbeda maka saling menghilangkan yang hitam ini dia berasal dari keping yang negatif yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan yang warna orange ini yang didapat dari keping yang positif yang jaraknya lebih dekat tapi disini karena E nya itu tidak mengandung tidak tergantung pada jarak R maka ini bisa kita coret karena besarnya sama dan ini tadi efeknya ini bisa langsung kita kalikan karena E ini tidak tergantung pada jarak tapi kasusnya berbeda dengan yang ini ini tidak bisa kita langsung kalikan karena E disini dia mengandung jarak maka ya kita perlu jumlahkan kontribusinya kita kembali ke kesamaan yang lebih umumnya ini adalah E kali DR jadi balik lagi ke integral jadi ini ada negatifnya kalau Anda lihat di atas di yang kita bahas sebelumnya kalau delta V kalau ini adalah V A min V B maka ini menjadi integral minus ini minus dari B ke A E D ini juga akan sama dengan dari A ke B dibalik ininya kita balik negatifnya jadi hilang E kali D kita masukkan E ini dapat muatan 2P epsilon 0 kali R D R integral dari A ke B A itu ini kata-kata ini A B itu ini jari-jari silinder yang di dalam itu A berarti ini A B itu ini jari-jari silinder luar bingung nggak nggak ya ini tinggal diselesaikan itu konstan 2P epsilon 0 juga konstan berarti tinggal integral 1 per R D R integral 1 per R itu ya lon ini jadi ini 2P epsilon 0 lon B A nah ini yang ini nilai delta V nya delta V nya itu ini tadi yang kita cari itu adalah C C ini sama dengan Q dibagi dengan delta V Q nya tadi bisa lambda kali L bagi delta V nya lambda bagi 2P epsilon 0 lon B per A ini C maka C menjadi 2P yang di bawah saya pindahkan ke atas 2P epsilon 0 kali L dibagi lon B A kita dapatkan C nya ini jadi untuk kapasitor yang silinder kita dapatkan kapasitasnya itu adalah 2P epsilon 0 kali L dibagi lon B per A bisa dipahami yang disini paham gak ada yang mau diolong atau mungkin nanti anda baca lagi kalau masih belum paham nanti ketemuan berikutnya tolong ditanyakan jadi kalau tidak ada yang nanya saya gak paham ada satu lagi untuk kapasitor untuk kapasitor yang bentuknya bola ini mau saya turunkan atau gak ini yang positif ini yang negatif jadi ada bola yang konsentris konsentris itu titik pusatnya sama antara bola yang dalam yang di luar maka kalau kapasitor bentuknya seperti ini bola yang dalam ini positif bola yang luar ini muatannya negatif maka C ini adalah DQ dibagi delta P nah delta P nya adalah E kali D kita perlu cari dulu E nya bagaimana mencari E kita bisa gunakan hukum Gauss makanya hukum Gauss menjadi penting Mungkin langsung aja 4 4P R kuadrat ini adalah luas dari permukaan Gauss nya dibagi dengan kata-kata totalnya Q dibagi epsilon 0 maka E nya adalah Q dibagi 4P epsilon 0 R kuadrat ini sama dengan muatan titik K kali Q dibagi R kuadrat rasanya di atas juga kita sudah turunkan E nya tinggal disini adalah nilai C nya E delta P nya sama setiang silinder E ini mengandung R maka kita perlu cari tau delta E nya itu seperti apa delta P nya kalau ini A ini B maka ini A ini B maka ini jadi Q 4P epsilon 0 R kuadrat DR A oke ya Q nya konstan 4P epsilon 0 konstan tinggal integral 1 per R kuadrat DR oke integral ini menjadi minus 1 per R 4P epsilon 0 dari A ke B nanti tolong di cek lagi sehingga kita dapatkan delta P nya tinggal dicari nilai E C C ini adalah Q dibagi delta P Q dibagi itu Q bagi 4P epsilon 0 kali 1 per A min 1 per B yakinya hilang ini menjadi 4P epsilon 0 1 per A 1 per B oke nah kita dapatkan kapasitas nya ini jadi kalau kita lihat nanti perhitungnya tolong dilihat lagi kalau kita bandingkan kita sekarang punya tau kapasitas untuk pelat sejajar yang yang ini yang ini epsilon 0 A dibagi D kemudian untuk silinder ini 2P epsilon 0 L dibagi lon B per A kemudian untuk bola 4P epsilon 0 dibagi 1 minus 1 per A minus 1 per B kalau Anda perhatikan saya tulis ulang ini untuk pelat sejajar itu epsilon 0 A dibagi D untuk yang silinder itu 2P epsilon 0 L 2P epsilon 0 L dibagi bagaimana lon B per A dan untuk yang bola ini C epsilon 0 bagi 1 per A minus 1 kalau Anda perhatikan di sini besarnya nilai kapasitas itu akan tergantung pada pada apa ada yang bisa menarik kesimpulan yang di rumah ini untuk yang plat sejajar plat sejajar ini silinder ini yang bola ada yang bisa menarik kesimpulan besar kapasitas ini besar kapasitas ini ternyata hanya ditentukan oleh dimensinya dimensi kapasitas kalau Anda perhatikan yang plat sejajar epsilon 0 ini kan sebuah konstantanya A ini adalah luas D ini adalah jarak antara platnya untuk yang silinder 2P epsilon 0 konstanta L itu adalah ini B dan A itu adalah jari-jari untuk silinder yang dalam dan yang luar berarti kan dimensinya demikian juga dengan ini 4P epsilon 0 itu konstanta 1 per A dan B itu adalah jari-jari bola dalam dan bola luar maka kalau kita ingin memiliki kapasitas yang kapasitas nya besar dasarkan ini yang kita dapatkan kita perlu membuat kapasitas yang dimensi nya juga besar jadi kapasitas itu kalau Anda lihat dia akan sangat tergantung pada dimensinya makanya kalau ada Anda lihat fotonya kadang ada yang kecil ada yang bentuknya seperti ini juga tapi ada yang besar sekali terutama kalau misalnya untuk misalnya PLN kapasitas nya itu besar-besar jadi itu satu hal yang bisa kita ambil bahwa kapasitas ini tergantung pada dimensi dimensi dari kapasiter bagaimana kalau kita ingin membuat kapasitas nya lebih besar tapi dimensi nya tetap bisa gak tadi kan dari kesimpulan kita kita tahu bahwa kapasitas ini tergantung pada dimensi dari kapasiter nya nah kalau saya ingin membuat dimensi nya tetap tapi kapasitas nya tinggi bisa gak jawabannya bisa selama ini disini kalau saya zoom disini itu tadi kan kapasitas kapasitas itu tergantung pada ki dan delta v ki ini itu adalah muatan pada keping yang positif dan negatif delta v ini adalah beda potensial diantara yang positif dan negatif nah diantara itu diantara keping positif dan negatif selama ini kita hanya isi dengan udara saja kalau kita isi material lain maka nilai kapasitas nya bisa lebih besar jadi ini ada material atau bahan yang kita sebut dengan bahan dielektrik jadi kita bisa memperbesar nilai kapasitas C dengan memasukkan bahan atau material diantara dua keping kapasiternya bahan tersebut dikenal dengan bahan dielektrik oke C yang baru ini akan sama dengan ini konstanta dielektrik kalikan C0 C0 ini adalah nilai kapasitas 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 yang diisi oleh udara jadi yang kita hitung di atas ini kalau tidak ada bahan diantara itu maka dia diisi oleh udara maka nilai kapasitas itu ini C0 sedangkan K ini K ini adalah konstanta dielektrik setiap bahan dielektrik setiap bahan dia memiliki konstanta dielektrik yang berbeda-beda yang paling kecil tentu saja apa ya K untuk udara berapa nilainya berapa ya ini satu kalau ini satu ya C ini jadi sama dengan C0 kapasitas kapasitas yang diisi oleh udara K udara itu satu nah sedangkan K bahan yang lain tergantung banyak apa bisa 2 bisa 3 1,4 1,5 sehingga kalau kita isi material diantara keping kapasitornya kita akan dapatkan nilai kapasitas yang lebih tinggi lebih tingginya seberapa banyak tergantung berapa nilai konstanta dielektriknya oke ya ada satu yang penting kalau kembali ke sini E itu ada 1 4 P epsilon 0 dibagi dengan I dibagi R kuadrat ini K K dibagi R kuadrat nah ini best practice kalau Anda menemui ini ini adalah medianistik ketika kapasitasinya ketika bahannya bahan diantara kapasitornya itu adalah udara kalau diisi konstanta dielektrik diisi bahan dielektrik maka ada nilai apa yang harus dipindah dimasukkan pada pesamaan ini dimasukkannya kemana masukkannya ke saya tulis lagi 4P epsilon 0 I dibagi R dimasukkannya pokoknya berbarengan dengan epsilon 0 jadi ada di bawah sini jadi nanti bisa Anda lihatnya di persamaan-persamaan yang lain misalnya F atau P atau U kalau ada epsilon 0 ya tambahkan dengan konstanta dielektriknya kalau dia diisi oleh bahan dielektrik kalau untuk yang tadi misalnya disini disini nilai nilai E-nya itu ini ketika dia diisi oleh udara kalau diisi oleh bahan dielektrik maka E-nya itu akan menjadi ini dibagi epsilon 0 kali K bisa dipahami ini kalau diisi bahan dielektrik E-nya akan menjadi seperti itu demikian juga yang lain yang ini dan yang lain sampai sini bisa dipahami jadi nanti Anda bisa dapatkan nilai yang berbeda kalau kapasitornya diisi oleh bahan dielektrik atau tidak diisi oleh bahan dielektrik mungkin saya enggak sempat kasih contoh ya ada yang ini kalau paham saya lanjutkan ada satu poin terakhir terkait dengan kapasitor itu adalah energi energi yang disimpan yang tersimpan dalam kapasitor energi ini didapat dari mana sebetulnya kalau mau dirunut dari awal dari sini FDR usaha usaha itu adalah minus dari energi potensial bisa dari situ tapi mungkin saya akan agak loncat delta U ini saya mulai dari sini adalah integral delta V kali DQ kalau Anda ingat hubungan energi potensial dengan potensial listrik energi potensial itu KQ dibagi R kuadrat dengan ini adalah KQ dibagi R maka ada selisih satu R ini KQ KQ K1 K2 dibagi R yang ini KQ dibagi R ada selisih K disini atau delta U itu sama dengan delta P kali oke ya saya akan mulai dari sini supaya cepat delta U itu delta V itu adalah kalau tadi kita ingin kaitkan dengan kapasitansi kapasitansi itu ini K dibagi delta V kalau saya ingin kaitkan delta V ini dengan kapasitansi I dibagi delta V maka delta V itu adalah I dibagi C ini kita kaitkan dengan nilai kapasitansi oke ya kalau ini kita integralkan saya akan dapatkan nilai U ini integral integral pi deki itu ya setengah pi kuadrat itu ya kita dapatkan setengah pi kuadrat bagi C ini adalah energi yang tersimpan pada kapasiter tentu kita bisa ganti key nya atau kita bisa ganti c nya dengan memanfaatkan hubungan c adalah key bagi delta V kalau saya ganti key nya saya ganti key nya key itu kan jadi c kali delta V ini adalah c kali delta V ini saya masukkan ke sini jadi c kuadrat c kuadrat delta V kuadrat bagi c ini jadi setengah c delta V kuadrat ini juga bisa sama aja atau kalau yang ini kita ganti c nya c nya kita ganti key dibagi delta V maka c ini hilang key jadi ke atas jadi setengah apa key bagi kan key kuadrat delta V ini juga bisa supaya dengan memanfaatkan hubungan yang ini kita bisa dapatkan segantung nanti U nya itu data yang diketahui apa key nya c nya atau delta V sekali lagi ini adalah energi yang tersimpan pada kapasitor oke misalnya satu lagi untuk kasus kapasitor keping sejajar U itu misalnya saya ambil yang atas setengah K atau yang ini kali C delta V kuadrat kita tahu untuk kapasitor keping sejajar C nya ini eselon 0 A dibagi D kita bisa masukkan disini setengah ini eselon 0 A dibagi D kali delta V kuadrat maka U nya setengah eselon 0 kalau delta V ini saya ganti delta V itu tadi adalah E kali D maka ini jadi E kuadrat kali D karena ini jadi kalau delta V kuadrat jadi E kuadrat ini D kuadrat dibawah sini ada satu D maka U nya menjadi ini ini untuk kapasitor yang keping sejajar sangat epsilon 0 eh oh ada A oh iya biasanya kalau di beberapa text books itu ada yang menjelaskan densitas densitas energi densitas itu energi persatuan apa persatuan volume persatuan volume maka U ini U kecil densitas energi itu dilambangkan U kecil tinggal U besar persatuan volume persatuan volume U besar itu tadi setengah 0 T kuadrat A kali D nah A kali D ini kan volume A kali D ini kan volume maka ini menjadi setengah epsilon 0 ini densitas energi hanya istilah saja tapi ya Anda bisa lihat nanti kalau muncul istilah densitas energi ini adalah energi persatuan volume sedangkan energi yang tersimpan dalam kapasitor itu yang bisa dipahami gak paham gak mungkin nanti tolong dibaca lagi ya kalau ada yang belum paham tapi hari ini kita belajar tentang kapasitor dan kapasitansi setiap kapasitor itu karakteristiknya bisa diwakili dengan parameter kapasitansi berapa banyak muatan yang perlu disimpan untuk menghasilkan delta V tertentu ada kapasitor untuk keping sejajar silinder dan bola kemudian nilai kapasitansinya akan berbeda kemudian terakhir kita melihat energi yang tersimpan pada kapasitor sebelumnya juga ada bahan dialektif oke mungkin materinya sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nanti tolong ingatkan saya untuk mengupload ini ya note ini oke kalau tidak ada mungkin waktunya juga sudah habis saya ingin mengingatkan tiang pertemuan sebelumnya sempat dibahas hari jumat kita akan ada quiz quiznya bahannya dari awal sampai sini sampai ya kapasitor ini nanti quiznya hari jumat dan karena jumlah pesetanya banyak tidak cukup satu ruangan jadi quiznya akan dilaksanakan online jadi quiznya nanti online ya khusus untuk besok quiznya online saya nggak tahu nanti kita lihat quiz selanjutnya apa bisa offline tapi untuk quiznya online jadi nggak usah datang ke sini nanti quiznya saya buat di MS Team nanti tolong kerjakan di situ oke itu saja terima kasih kalaupun ada pertanyaan nanti silahkan sampaikan lewat bisa WA atau MS saya tutup ya terima kasih Assalamualaikum WTU Selamat pagi semua pagi terima kasih Pak Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih